Intro Warga digegerkan dengan penemuan mayat di sungai Cisanggarung, Kamis pagi. Berdasarkan kronologis kejadian, pada pukul 8 pagi, mayat ditemukan oleh warga yang bekerja sebagai seorang pengemudi perahu penyeberangan antara Kebupati Cerbon dan Jawa Tengah di sungai Cisanggarung. Warga melihat mayat laki-laki mengapung di pinggir sungai sebelah barat dan langsung melapor ke perangkat desa. Untuk ciri-ciri mayat berjenis kelamin laki-laki dengan kisaran umur 16 tahun mengenakan celana pendek loreng warna hijau dan celana dalam warna merah. Mayat tidak mengenakan baju, korban belum diketahui identitasnya. Dari pemeriksaan luar yang dilakukan anggota Pola Sekpa Bedilan tidak ditemukan tanda kekerasan atau penganiayaan. Pola Sekpa Bedilan dengan dibantu warga mengevakuasi mayat tersebut ke tepi sungai. Selanjutnya korban tersebut dirujuk ke RSUD Wallet untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Ali Mudin, RCTV, Cerbon.